Pemirsa Jatengpos TV, seorang warga desa Cebolek, kecamatan Magoyo Sopati, Jawa Tengah, yang sedang melakukan PPKM di rumahnya, dihebohkan dengan kedatangan ular piton dengan panjang 4 meter dan berat 15 kilogram di atas langit-langit rumahnya. Sontak membuat para tetangganya panik dan beramai-ramai menangkap ular piton jenis sanca. Ular piton seberat 15 kilogram tersebut harus digotong tiga orang dewasa. Pria tersebut adalah Sodikin, pemilik rumah tersebut mengatakan penemuan ular piton diketahui keponakannya saat hendak memakan burung piaraannya yang digantung di rumah dapur miliknya. Kejadian minggu, 18 Juli 2021, sekitar pukul setengah 6 pagi. Saat hendak menangkap ular, Sodikin mengundang para tetangga lantaran kewalahan, ia pun sempat digigit oleh ular tersebut. Tembus ke ibu jari sebelah kiri. Ular piton itu kemudian dimasukkan ke dalam sangkar di depan rumahnya dengan dikasih makanan ayam hidung. Pihaknya merasa takut jika ada ular lainnya yang datang. Ular piton itu merupakan ular besar yang ditemukan warga. Pagi-pagi sekitar jam 5.30, keponakan saya mau buka pintu dapur, tiba-tiba ada seekor ular piton yang di atas belandar dapur. Sehingga saya terbangun untuk melihat ular tersebut. Ternyata ularnya besar, panjang sekitar kurang lebih 3,5 meter, berat kurang lebih 10 kilogram. Saya memanggil teman-teman tetangga untuk membantu menangkap ular tersebut. Dan alhamdulillah ular tersebut sekarang sudah saya karantina, saya masukin kandang. Berapa orang mas yang menangkap? Tadi pagi yang menangkap 4 orang, teman-teman yang menonton banyak. Karena maklum kita tidak pernah melihat ular sanca yang jenis ini. Tidak pernah lah selama ini baru lihat sekarang ini. Dan sekarang ularnya kami kandang sakarandina. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Dari Pati, Jawa Tengah, Agus Rianto, Jatengpos TV melaporkan.